hai 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 oh ya istri kembali di video gue dan kan gue bakal main one piece turnstrom lagi ya teman-teman Oke jadi enggak usah bahasa-bahasa lagi mana disini gue ingin ngebuat sebuah video ya seperti biasa video sebuah spoiler ya teman-teman jadi di video kali ini gua akan ngebahasnya sebuah karakter yang bakal hadir di next event mungkin ya atur next event dan gue juga kurang paham temannya kurang kurang tahu juga sih tentang event ini karena kan ya gua sedikit teman-teman mendapatkan info dari event ini karena memang yang posisi bukan admin ya di grup One Piece turnstrom Indonesia di Facebook itu memang udah pos tapi gua kurang akurat untuk mendapatkan informasi lebih gitu ya dan juga gua kurang sih menggali sumber lebih dalam tentang event ini jadi langsung aja teman-teman kita bakal ngebahas ya karakter apa saja yang bakal hadir ya yang bakal gua bahas di spoiler ini Oke jadi gambar ini teman-teman kalian bisa langsung paham gitu ya Iya bagi kalian fans berat One Piece turnstrom atau yang udah ngikuti sampai sampai sekarang gitu ya manganya gitu dan sekarang pun episode yang udah sampai art ini jadi arti ini adalah art referi terlihat dari background belakang temennya jadi di background belakang itu adalah artinya referi namanya yang dimana itu setelah ini ya work Island kalau nggak salah gue ya setelah work Island itu dan masuklah referi kemudian berwano gitu dan disini dihadirkan ada beberapa karakter teman-teman ya dan karakter ini adalah karakter Revo dari pasukan revolusioner teman-teman ya ya pasukan revolusioner yang dipimpin oleh ayahnya Luffy ya monkey di Dragon jadi monkey di Dragon ini adalah ya karakter legendaris but bener-bener legendaris teman-teman ya sangat-sangat legendaris banget gitu dan bahkan sabu aja gitu bisa ya seperti sekarang ini gitu ya dan mempunyai jurusan dalamnya itu ya yang itu cakar naga gitu ya apa sih namanya gue lupa Oke disini kita bakal ngebahasannya disini tuh adalah yang yang di sebelah kanan ini yang paling kanannya ini ya dia dia itu megang bendera ya yang lainnya enggak lain dan enggak bukan itu adalah si betty ya ya betty ya karakter cewek ya diantara empat komandan revolusioner ini dan kemudian disini yang ini itu ada sih Alinberg mengasalah temennya ya Alinberg si Ali pembuat senjata dan kemudian ini ya seperti gua kirain awalnya 20 minggu toko rasun memenai tapi nggak juga sih gua udah baca manganya juga ya memang gua ada ikut sedikit si manganya ini adalah si Karasu temennya masih misteri juga sih kawan ini ya karena kekuatannya juga ada pemakan buah apa gitu masih misteri juga ya pokoknya itulah dan kemudian terakhirnya adalah si okamaya jadi kalau kamu itu bahasa disana itu kayak bencong gitu ya ya banci-banci gitu ya Oke jadi untuk sebetul teman inilah kebetulah komandan dari pasukan timur revolusioner yang kalian tahu sendiri lah kostum bajunya itu seperti apa gitu ya yang seksi banget lah gitu pokoknya jadi kekuatan dia ini adalah pemakan buah kubu-kubu Nomi kalau nggak salah gitu ya yaitu sejenis supporter gitu yang bisa menyemangati orang-orang gitu ya membangun semangat orang-orang kemudian kalau untuk silenberg ini ya seperti gua bilang tadi dia adalah pembuat senjata di pasukan revolusioner ini ya dari komandan ini jadi bisa dibilang dia adalah orang ingenius gitu kemudian ada Karasu ya dan Karasu ini juga karakternya masih misterius tentang kekuatannya tapi dia kayak Itachi gitu ya yang bisa ngeluarin kayak burung-burung gagak gitu memang dari badannya jadi banyak saya juga berdebatan yang bilang kalau dia ini adalah pemakan buah TV Zoan gitu ya ya belum tahu juga sih memang dari dari raut wajahnya sih memang dia kayak ya memang seperti burung gagak sih teman lalu terakhir ini ada si Okama teman-teman ya Oke jadi Okama ini pemakan buah apa namanya eh Osio Sinomi ya pemakan buah Osio Sinomi itu bisa mendorong zat padat apapun gitu ya jadi zat padat apapun itu bisa dorong dia gitu ya karena karena badannya besar banget gitu ya menjadi keempat karakter ini ya bisa jadi nantikan nonton video temennya Oh ya sekedar pemberitahuan teman-teman bahwa gue sekarang akan membuat videonya itu enggak dua hari sekali tapi jikalau ada event baru atau ada hal yang bakal gua bahas atau bisa aja mungkin request kalian gitu situlah gua akan lanjut untuk buat video teman-teman ya jadi enggak rutin kayak kemarin itu dua hari sekali kalau kalau kemarin itu dua hari sekali itu kan karena emang ada begitu banyak banget yang mau gua bahas di One Piece dan sekarang udah mulai berkurang gitu jadi gua bakal bahas jikalau ada event baru atau mungkin ya request dari kalian gitu ya maka dari itu jangan lupa untuk subscribe temen-temen ya dan aktifkan notifikasi loncengnya itu supaya nggak ketinggalan video-video terbaru ya dari gua dan juga like saja video ini kalau emang kalian suka video ini jadi membahasannya cukup sampai sini aja dulu teman-teman Oh ya dan juga jangan lupa untuk share teman-teman jikalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat bagi para player One Piece yang lain yang sangat suka dengan spoiler jadi ya kalau kalian ingin nunggu membahasan yang selanjutnya tentang ke-4 karakter ini jangan lupa yang tadi gue bilang teman-teman ya subscribe Oke dan sekali terima kasih guys see you to the next video